Yang mana Anda mengamati begitu ya untuk bahan baku untuk penunjang membangun PLTN atau nantinya untuk beroperasionalnya PLTN Indonesia memiliki jumlah yang cukup banyak sesuai data yang kami miliki. Tapi kenapa Anda dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya PLTN ini nampaknya bergeraknya atau developnya cukup lama. Sebetulnya apa masalah yang mana PLTN ini juga cukup lama untuk developnya di negara kita. Apakah memang investasinya atau SDM-nya atau teknologinya, nah ini masalah-masalah apa yang kiranya Anda amati juga di perjalanan dalam membangun PLTN atau perkembangan PLTN di negara kita Pak Hendra? Silakan. Ya, terima kasih Mas Ulam. Yang pertama kami introspeksi ya. Ternyata di dalam masukan, dalam diskusi disampaikan bahwa ada regulasi yang ternyata mungkin berdampak menjadi kurang diminati PLTN ini. Dan kami sudah lakukan perbaikan atau di dalam regulasi. Ada simplifikasi terutama dari proses perizinan yang dimana saat ini kami dalam revisi PP5-2001 kami memperkenalkan ada praberizinan. Dan seperti yang dilakukan oleh Petit Torkon adalah bagian dari praberizinan sehingga nanti bisa mengefisienkan waktu dalam proses perizinan. Ini satu hal yang dimana kami menduga itu salah satu penyebabnya. Yang berikutnya memang kalau kita lihat banyak kekhawatiran masyarakat ya yang saat ini akan PLTN masih pro-kontra-pro-kontra. Setelahnya kali ini juga akan membuat pengambil keputusan atau pengambil keputusan di pemerintah menjadi terbagi gitu ya. Tapi dengan sikap yang diambil Petit Torkon saat ini dengan biaya dari swasta sepenuhnya tidak menggantungkan APBN, ini ternyata memicu vendor-vendor yang lain untuk dapat masuk ke Indonesia. Jadi kami melihat kalau infrastruktur dari Indonesia terkait PLTN atau pengawasan regulasi itu kita dapat skor yang cukup baik atau dikatakan sudah siap. Namun sekali lagi investasi ini memang perlu ditarik dengan upaya-upaya dengan adanya orang cipta kerja ini. Ini sangat menguntungkan karena PT Torkon sangat tertarik investasi karena ada kemudahan di dalam PP521 karena swasta bisa mengajukan permohonan izin meskipun hal ini termasuk reaktor jenis baru. Dan ini jadi peluang bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan. Tentunya kami juga harus berhati-hati dengan konsep-konsep ini. Dan kita memang sudah mencaratkan harus ada fases uji, ada demo plan, sampai nanti komersial. Hal lain saya kira, kita harus juga memperhitungkan SDM. SDM ini memang karena kita termasuk belum mempunyai PLTN, tapi jangan lupa kita punya pengalaman dalam reaktor riset yang cukup lama. Dan pakar-pakar di BRIN sudah sangat punya kompetensi tinggi. Tinggal nanti dilibatkan dalam proses-proses desain, proses pembangunan, maupun proses yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan. Saya kira demikian, Mas Berhubung. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Rohadi. Pak Rohadi, kalau dari Anda apa yang kiranya atau tantangan apa sih sebetulnya yang mana memang ini dalam perjalanan pertumbuhan PLTN di tanah air kita berjalan cukup lambat, Pak Rohadi? Silahkan. Iya, saya ingin nampaikan dua hal. Bapak, tapi dua hal ini yang menurut saya yang utama. Yang pertama adalah memang perlu kejelasan posisi energi nuklir ini dalam kegejakan energi nasional. Dengan pemerintah kemudian menargetkan net zero emission 2060, ini semakin jelas. Karena ketika pemerintah sudah menargetkan tadi rendah karbon sampai dengan 2060, maka semua akan melihat ini pasti akan masuk memerlukan energi nuklir. Sehingga posisinya semakin jelas. Sekarang sudah pada tahap pemerintah mempunyai target-target terkait dengan bauran energi nasional dan mulai memasukkan energi nuklir pada dekade 2030-an. Sehingga ini tentu akan meningkatkan minat berbagai pihak untuk berinvestasi. Bahkan saya mendengar ada suatu negara yang sudah mulai menunjukkan keminatannya atau berinvestasi. Tentu ini kita sangat bergembira ini. Yang pertama posisi tadi, energi nuklir dalam bauran energi nasional. Yang kedua adalah kita diterkat dengan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada stakeholders memangku kepentingan di bidang nuklir ini. Jadi memang kita masih mempunyai kelemahan barangkali ya. Terkait dengan penyebar luasan informasi dan teknologi nuklir ini ke berbagai pihak atau stakeholders di bidang nuklir. Jadi rendahnya keterlibatan mau kepentingan atau kemahaman mau kepentingan terhadap nuklir ini. Mudah-mudahan dengan sekarang semakin gencarnya informasi penukliran ini dan juga semakin terbukanya mudahnya mendapat ases informasi. Jadi kami yakin informasi nuklir ini semakin luas. Karena memang tenaga nuklir itu punya dua kelebihan yang utama. Yang pertama adalah di rendah karbon. Jadi ketika pemerintah menarket ke rendah karbon, maka nuklir akan menjadi salah satu pemain utama atau solusi utama untuk menciptakan untuk membangun energi rendah karbon. Yang kedua adalah dia punya pasokan yang sangat stabil. Sehingga bisa menjadi base load. Untuk kebutuhan base load beban dasar, maka nuklir adalah solusinya untuk memperbuat base load pemenuhan energi khususnya listrik nasional. Oke baik, Pak Rohadi. Kami pun akan mencoba memfollow up dari pernyataan Anda atau dari jawaban Anda yang mana ada negara yang karena memang regulasi kita sudah terbuka, presidennya juga sudah mudah, ini ada negara yang juga akan berinvestasi. Negara mana, Pak Rohadi bisa disebutkan? Ini masih dalam tahap pebicaraan awal. Dan nanti mudah-mudahan dalam waktu jatuh lama lagi, mungkin ada statement-statement terkait beberapa negara yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di bidang nuklir di Indonesia ini. Silahkan nanti, tubuh perasaan lagi. Mudah-mudahan semakin konkret dan informasinya. Oke, kami tunggu berarti ya informasi atau kabar baiknya, Pak Rohadi. Saya akan kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini tantangan terkait edukasi masyarakat ternyata juga masih ada. Sebetulnya apa upaya Bapak TEN juga untuk bisa mengedukasi masyarakat agar memang ikut bersama-sama membangun PLTN yang kokoh di negeri kita? Sebenarnya masyarakat, kalau pengalaman kami ya, melakukan sosialisasi ke masyarakat di sekitar lokasi, kebetulan kami dapat undangan dari Memda Bangka untuk datang hadir ke sana. Masyarakat di sekitar lokasi itu lebih banyak mengutarakan bahwa jangan sampai penghasilan mereka atau pekerjaan mereka yang selama ini ada secara terganggu dengan proyek itu. Yang kedua, mereka ingin dapat dilibatkan ya dalam proyek begitu. Ini skala mikronya seperti itu. Dan memang perlu harus ada edukasi, ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Dan kami memastikan bahwa menjamin keselamatan masyarakat adalah tugas pemerintah dalam hal ini diwakil oleh Bapak TN, memastikan memang keselamatan PLTN itu untuk masyarakat sekitar adalah berapa dijamin. Memang untuk edukasi yang lain tidak cukup itu ya. Artinya memang harus ada stakeholder lain yang kunci. Misalnya di high level, susah di pengambil keputusan, kemudian di sesama kementerian, ternyata banyak juga belum bisa memahami juga PLTN. Jadi memang perlu edukasi masif dari high level sampai masyarakat yang di bawah. Dan tentunya melalui upaya pendidikan, juga sangat penting untuk diupayakan edukasi masalah PLTN khususnya untuk target transisi energi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.